Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada lulusan film Atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan Tau banget, pasti masih ada di antara kalian yang belum bisa move on sama WandaVision Terlepas kisah nak cuma sebatas penonton pasif atau penonton aktif kayak kita-kita ini Yang kalau gak bikin teori yang gak seru lah Itulah hype-nya, kalau sinetron ikatan cinta bisa kubuat teorinya udah kubuat wak Seminggu terakhir ini akhirnya aku coba rewatch kembali WandaVision dari episode 1 sampai 9 Sebelum akhirnya move on ke series The Falcon and Winter Soldier Make it sure gak ada momen yang dirasa miss Dan ternyata ada Dan ini mungkin yang kalian pikirkan juga Pada intinya WandaVision adalah salah satu serial terbaik MCU yang masih belum selesai harusnya Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight Final episode kemarin cukup membekas Dikemas sedemikian rupa supaya bisa menggiring penonton pada kemungkinan berikutnya di series atau film-film MCU lainnya Walau pada akhirnya terungkap dari sang director Matt Sharkman Kalau harusnya WandaVision ada total 10 episode Siapa nih yang pernah bilang 10 episode? Kalian bener Dan minggu kedua Maret kemarin jadi episode terakhir Dengan kata lain, WandaVision harus merelakan sekian banyak momen yang mungkin ceritanya krusial Buat disandingkan sama teori-teori yang berkembang selama ini Cuma kondisi pandemi akhirnya proses produksi pun dipercepatkan Terutama dengan penggunaan lebih banyak CGI di ending episode kemarin yang juga jadi alasannya WandaVision masih meninggalkan segundang pertanyaan yang belum terjawab Plot haul yang banyak I don't know apakah ini akan terjawab di serial berikutnya kah? Sepertinya hanya 20% saja Dan sisanya silahkan bikin teori lagi Apa-apa saja itu Pertama, Agent Franklin Di episode keempat, Franklin jadi Agent Ford pertama yang menembus kubah Hex Melalui jalur bawah tanah dengan alap lindung diri lengkap Sesaat menembus lapisan kubah tersebut APD yang dikenakan Agent Franklin mendadak berubah layaknya seorang beekeeper Kita sama-sama tahu di saat yang bersamaan Wanda dan Vision merasakan kedatangan seseorang yang lantas membuat mereka keluar dari rumah Dan kita juga tahu, Wanda dan Vision melihat kemunculan Agent Franklin dengan outfit barunya tersebut Kita juga sama-sama tahu, tidak berapa lama Wanda langsung memforward momen tersebut seolah kejadian itu tidak disaksikan mereka berdua Cuma yang jadi pertanyaan terbesarnya Kemana perginya Franklin? Beberapa pendapat bilang Franklin dibunuh Wanda Kalau aku bilang, rasanya tidak mungkin Karena Wanda sama sekali gak membunuh siapapun di sepanjang serial WandaVision ini Dan sampai ke final episode di mana kubah hax pun mulai lenyap Karakter ini pun sama sekali gak dapat jawaban jelas So, kemana perginya? Kedua, kubah hax Masih menyinggung soal Agent Franklin yang menembus kubah hax melalui gorong-gorong itu Hmm, wait a minute Kalau lah katanya kubah hax punya energi ekstra dimensional yang sangat-sangat kuat Yang sulit ditembus buat siapapun kecuali Wanda atau mungkin Agatha Harkness Lantas, kenapa Franklin bisa dengan mudah menembus kubah tersebut Dengan alat pelindung diri seadanya Dan bahkan Monica pun demikian Dimana di episode kedua WandaVision Monica akhirnya tertarik ke dalam kubah hax Dengan tanpa baju pelindung khusus yang sempat dikenakannya Saat ingin menerobos masuk kembali Dan lalu, kenapa sesulit itu buat para Agent Sward lainnya Khususnya Hayward buat masuk ke dalam kubah tersebut Baiklah, anggap saja kalau kekuatan hax itu tidak sebesar Setelah akhirnya Wanda memperluas jangkauan realitasnya Cuma bukankah memungkinkan kalau siapapun bisa keluar masuk realitas tersebut dengan mudah Ya, memang sih Tanda kalau ada benda atau makhluk asing di luar realitas masuk Setiap ada suara dentuman Misalnya kayak drone pertama yang diterbangi Monica Ramble Kemudian di episode kedua WandaVision Drone tersebut masuk dan terdampar di pekarangan rumah Wanda Dalam bentuk yang berubah menyerupai helikopter mainan Kemudian di episode yang sama, di endingnya Saat Agent Franklin menembus kubah tersebut dan keluar dari gorong-gorong itu Tapi beda halnya dengan Monica Ramble Justru sesaat setelah terhisap masuk ke realitas tersebut Gak ada satupun episode yang menunjukkan tanda-tanda yang sama Ada orang asing masuk kubah hax Ini ku notice dalam episode 5 WandaVision Ketika sebuah drone teknologi 80-an berhasil masuk ke realitas tersebut Karena pada dasarnya Benda atau siapapun yang masuk ke realitas itu Dalam kondisi sebelumnya mengikuti tren waktu yang dipakai realitas hax Tidak akan berubah bentuk Itu yang terjadi dengan drone yang masuk di episode 5 Dan sementara Captain Ramble saat itu masuk dalam tepat Masih di era sitcom 50-an Masih jadi pertanyaan Kenapa Wanda bahkan tidak curia dengan kemunculan Monica sebelumnya Ketiga, Alarm Masih menjenggung alarm yang berbunyi di episode 5 Ya pada saat itu Wanda akhirnya keluar dari kubah hax Dan untuk pertama kalinya bertemu langsung dengan Sword Darcy dan tentunya Rambo Yang sudah kembali sejak dilempar balik Wanda Namun di ending yang bersamaan ketika fake Pietro muncul Terdengar lagi alarm yang sama seperti ketika Wanda keluar dari kubah hax Sampai detik ini masih belum terjawab Siapa yang baru saja menerobos kubah tersebut Atau mungkinkah itu waktu yang sama dengan Wanda keluar dari kubah hax Dengan kata lain Rentan waktu yang singkat di luar hax Sama dengan satu hari penuh di kubah hax Kalian ada punya jawaban soal ini? Keempat Monica Rambo dan ingatannya tentang kematian Pietro di tangan Ultron Di episode ketiga Wait a minute Kalau kemunculan Monica yang tiba-tiba sejak era sitcom 50an Tidak disadari Wanda Dan episode ini Monica berbicara seolah perlahan lepas dari kuasa realitas tersebut Apakah ini berarti sedari awal Monica memang sudah punya kekuatan jauh sebelum tragedi Bleed Di Avengers Infinity War Hmm, so much interesting Karena seperti yang sama-sama kita tahu Reveal dan Spectrum di WandaVision sama sekali tidak terlihat seperti hal yang baru buat Monica Rambo Yang pada akhirnya menunjukkan kemampuannya Seolah orang yang memang dari awal sudah punya kekuatan tersebut Tapi entahlah Pasalnya ketika Monica mencoba masuk paksa hax Disitu terlihat seperti penyempurnaan dari kekuatan yang notabene Dari kekuatan ekstra dimensional yang ada di kubah hax tersebut Ya, so far cuma ini beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab Mengingat produksi WandaVision dibuat pada saat masa pandemi Dan belum lagi kabar dari director serial ini Matt Shackman Yang sempat mengungkapkan harusnya WandaVision ada total 10 episode Dengan kata lain Kemungkinan benar kalau ada part-part yang mau tidak mau di cut Buat memengkas durasi sedemikian rupa Dan pada akhirnya minggu yang harusnya jadi minggu terakhir WandaVision kemarin Diambil alih sama Marvel Assemble Dimana menampilkan BTS dari pembuatan WandaVision tersebut Tapi yang perlu diapresiasi WandaVision jadi serial yang menarik Yang akhirnya bikin heboh semua orang dengan semua teori yang ada Ya, ini bukan kali pertamanya sih Tapi jangan salahkan teorinya Itulah serunya Berarti sesukses itu serialnya Dan yang paling ku notice adalah konsep sitcom 50-an yang dipakai Memperlihatkan bagaimana produksi yang begitu proper Dan dengan hadirnya audiens yang ikut ambil bagian jadi latar suara penonton Untuk dua episode pertama WandaVision Dan balik lagi Ngomongin beberapa hal yang masih jadi pertanyaanku tadi Yang masih mengganjal sampai sekarang Buat yang punya jawaban Mohon jawab di kolom komentar Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka Klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan tetap positif Dan jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia